Halo guys, welcome back again to channel Kalahari Di video kali ini, akhirnya nih ya Game yang sebelumnya gue sempat review ya Walaupun belum gue coba gamenya Cuman udah gue liat preview-preview videonya di Youtube dan lain-lain Ini ada game baru, Terisland Ini belum official, release di server kita, server Asia Jadi gue pengen coba dari server Cinanya, seperti itu ya Tapi gak lama lagi, di 2024 Terisland akan release Dan kalian, player Indonesia, bisa menikmati game Terisland ya Gue udah main beberapa hari dan cukup enjoy untuk gamenya MMORPG-nya enak banget, grafiknya bagus Udah gitu, grinding-nya juga sangat mantep banget Kita bakal langsung masuk aja ke gamenya Karena di server luar juga udah banyak banget orang-orang yang bermain game Terisland ini ya Banyak banget streamer-streamer Eropa, China, Amerika Udah menikmati game MMORPG 2024 yang keren ini guys ya Sekarang kita liat dulu ada beberapa preview ya Beberapa streamer-streamer yang udah bermain Dan disitu tuh banyak banget fitur-fitur yang bisa kita nikmati Dari dungeon yang sangat bagus Kemudian juga grinding material Dan juga eksplorasi Dan juga ada fitur auction yang dimana kita bisa menukar Ataupun trading-trading item in game Dan bisa menghasilkan uang secara real guys Intinya banyak banget rekomendasi-rekomendasi dari streamer luar Tentang game Terisland ini Dan kita juga bisa ikutin guide dari mereka yang udah lebih sepuh dari kita ya Cara menikmati game Terisland ini dengan optimal seperti itu ya Jadi kita bakal coba dulu nih ya Untuk bermain game Terisland Sekarang langsung aja kita masuk ke gamenya Ini tuh gue udah sempet main beberapa hari Dan gue tuh milih job ranger Ya masih level 20 Tapi kalau kalian penasaran ada job apa aja Ini banyak banget jobnya ya Sekarang kita cepet-cepet aja deh ya Ada barbarian fighter Ada warrior Kemudian juga ada Mage ya Kemudian juga ada Priest Dan juga ada ranger Ini job yang lagi gue pake Ada Bart juga Ini pemain pake harpa gitu Damage dealer juga Sakit Udah sempet gue liat beberapa orang bermain Bart ya Sakit banget Ini ada Phantom Necro Ini kayak Mage juga Cuman dia bisa Ngeheal bisa Damage juga bisa Ini asasinnya nih Atau bisa disebut Kalau misalkan game Terisland ini adalah Shadow Swordsman ya Keren banget Dan ini ada Paladin Seperti itu ya Kalian bisa review aja sendiri Nanti ketika udah rilis Sesuaikan aja Presel kalian Sukanya Job seperti apa Karena disini gue udah buat Ranger Kita langsung masuk aja guys Ke gamenya Bagus banget grafiknya Ini bener-bener Keren banget Experience gue Bener-bener gimana ya Bermain game ini tuh Bener-bener asik banget gitu ya Ngeliat open worldnya dapet Kemudian juga dari segi grafiknya dapet Kemudian lo liat tuh ya Kalau udah level tinggi Gue gak ngerti itu pake apaan coy Mountnya pake naga Gila gak tau Gue udah punya mount juga Cuman mount gue masih Badak doang Tapi itu mountnya naga coy Gimana naga iri Coba ngeliat orang Pake mount naga Ih Gila gila ya Disini paling gue pengen sedikit Nge-review Job dari ranger ini Ini job yang cukup Bagus juga Buat kalian para pemula Karena job ini tuh Ya menurut gue mudah lah Karena bermain dari jarak jauh Kemudian juga Kalian bisa Memanfaatkan damage Yang sangat sakit Dari ranger Buat bermain di dungeon Ataupun buat Farming-farming material Seperti itu Tapi kalo misalkan di game Tarifang ini tuh Lu punya kayak dua Kemampuan gitu Ataupun kayak ability Ini tuh ada dua skill gitu Pertama Skill yang versi Tembis Yang dimana tembis ini Lu bisa manggil Ranger ya Bisa manggil Kayak binatang gitu Dan dia bakal ikut menyerang ya Tapi Kalo misalkan lu pake versi Yang satu lagi Yang namanya Hunting Kita bakal enable Ini udah berubah semua skillnya Kita gak bisa pake tembis lagi Mungkin nih ngebug apa gimana Masih bisa ada Karena tadi gue udah pake skillnya ya Cuman di bagian tab skill Gak ada si Beastnya lagi Yang bisa kita ambil gitu ya Atau kita panggil Seperti itu Beda skillnya semuanya Seperti itu Sekarang gue pengen coba sedikit Nge showcase-in Dari skill-skill ranger Ini skill yang hunting ya Kita liat nih ya Oke Skill satunya Ini skill 2 Kayak charge shot gitu Skill 3 Rapid arrow Empatnya kayak ngasih Magic damage tambahan Dan juga ngebuff gitu ya Ini kalau misalkan di atas Ini kayak Kemampuan yang bukan Harus kita ganti-ganti Kemampuan skillnya gitu Ini emang udah default Basicnya Ada shift hunt Langsung kayak nambahin moving speed Leap Bisa lompat Air ini kayak ngeheal gitu Ataupun si refreshment Kalau kita ganti Skillnya menjadi tembis Berubah semuanya Ini yang biasa gue pake Kalau buat ngedungeon Karena bisa manggil Companion gitu ya Skill satunya Kayak gini Arrow biasa Cuma sakit Ini apa nih Hashtun aja 2 nya racun 3 nya emang Gila Waduh keren ya 4 nya kayak ngebuff gitu 5 nya Rain arrow 6 nya ngebuff gitu Ini kayaknya bosnya Level 2 Selain itu juga Explorasi penting juga Di game ini ya Jadi kalau misalkan Buka map Ini ada beberapa teleport Ataupun kayak Quest Yang harus kalian Kerjakan Buat progress Explorasi kalian Masing-masing ya Kalian tinggal buka map Ntar di kiri atas tuh Kayak ada Apa namanya Yang harus kalian lakukan lah Ntar dapet hadiah Seperti itu Sesuai progressnya Masing-masing Seperti itu ya Selain dari Explorasi Kemudian juga kalian Grending-grending material Di open world Terus lain juga Punya fitur Yang keren banget Menurut gue pribadi ya Itu ada gameplay Ada dungeon pertama Kemudian juga Ada conquer Yang dimana ini Kita bisa kayak PvP Team up gitu Ini keren banget Dan terakhir Ada universal hall Ini kayak Perlantai gitu Ngabisin stage Untuk monster-monster Yang berbeda Seperti itu ya Kalian bisa dapetin Banyak banget Hadiah yang menarik Dari universal hall Jadi jangan sampai Ketinggalan Kalau bisa Bass recordnya Harus terbaik ya Mengalahkan Rekor-rekor Sebelumnya Seperti itu Sekarang gue pengen Coba dulu Untuk gameplay dungeonnya Ya Karena ini gue udah Kebuka juga Untuk dungeon Level 20 Oh kodex gitu ya Library director Shield no Welcome back Welcome back Darkness has fallen You're late You're late Dodge Oh kodex gitu ya Woy woy Oh selama 20 detik Gue di Di bomba Beres Ini dungeon Terus kode dulu Emang gini Genk-genk Jauh gak sih serangan kita Jauh ya Mantep ya GG coy Ranger coy Enak banget Dari jauh gini Beres dungeon Lo bisa dapetin hadiah Yang sangat menarik Makanya Tiap hari itu Jangan sampai Nggak ngedungeon Ya Wajib ngedungeon Kalau enggak lo Tujuy Itu apaan Cuy Sumpah Itu apaan Kayak kodok Gini Get away From Kilo Keras Amat Si Hydro Gak jodoh Si Ini Pyro Nih Nggak bener Namanya Pyro Itu Hydro Ini Pyro Kilo Kilo Itu Hydro Pyro Ini Jangan-jangan Geo Nih Gerekan Gerekan Batu Dari luar Apakah kita bakal Menemukan Electro Hmm Bisa Sekesat You Coy Jangan gue Ngetebein Coy Jangan gue Ngetebein Tolong Bisa Tidak Kau 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 the best escape battle hadiahnya sangat banyak first time gua ngedungeon sih dungeon yang terbaru ini ya jadi gua gatau soalnya sebelumnya dungeon tuh gua harus disain cuman 1 boss gua kayaknya tiap dungeon kalo udah rambut ini ya makin susah aduh senap-senap lagi sampe masuk ke lantai gua dodge oh tuh ngedudge gua DOOM REAPER DOOM STAY oh ada 2 nih ayah ada 3 sorry sumpah itu knockback-nya dodge dodd jir apaan itu jir apaan itu dua satu coy wuuuuh mantap ada damage dealer tertingginya siapa nih gua nomor 2 nomor satunya si match ini nih coy go kill mantep ya kita edit dulu dah semua kita edit bentar ya udah bisa keluar kah? gg ya dungeonnya gg parah ya gg parah sumpah dungeonnya nah itu baru dungeon guys belum conquer belum universal hall dan lain-lain ini masih banyak banget yang bisa gua explore sebenernya ya tapi gua bakal coba sedikit aja nih untuk gameplay dari si conquer hall karena ini tapi gua pengen coba sedikit nih untuk conquer-nya karena ini tuh mirip-mirip kayak pvp gitu ya jadi tiap hari tuh bisa ada jadualnya gitu dan beda-beda map gitu kebetulan ini hari minggu ini untuk available tema dari jam 10 sampai jam 12 coba kita matchmaking nah ini untuk gameplay dari conquer-nya ya conquer mana sih tadi oke nah kita udah masuk nih untuk gameplay pvp tim versus tim kita bakal coba the battle is about to begin battle start jadi kita harus wujud gua masih gatau ya ini gameplay pertama kali gua buat bermain team versus timnya itu ada yang maunya robot anjir dia bisa nyebrang sungai oh tuh musuhnya tuh wuuh ayo ayo hayo 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 hmm hayo mati gua mati gua kena first blood resureka adik-adik oh tapi bisa dip lagi ya waduh si rino gak bisa berenang coy oke gua kalah level dah level gua masih 21 udah main beginin aja ya ya kalian harus gede dulu lah levelnya equipment harus GG kalo gak dibantai-bantai bro ini ya ampun tolong 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 sakit banget coy sakit 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 oke gua mau nyerah untuk gameplay conquer tadi gua rasa ini memang membutuhkan level yang cukup tinggi dan equipment yang harus GG juga ya karena itu udah player versus player yang dimana kalian harus punya equipment yang bagus gimana caranya ya kalian bisa grinding terus cari material dungeon dan jangan lupa juga universal hall ya nanti mungkin next gua bakal coba universal hall di video lain dan buat kalian yang ingin bermain game Terrislan ini ketika sudah launching kalian bisa pra-register linknya di deskripsi temen-temen ya jangan lupa ini game MMORPG yang bakal keren banget di 2024 selain bisa farming-farming seperti ini kalian juga bisa dungeon universal hall pvp dan ada sistem auction yang dimana item-item kalian bisa dijual untuk menyebabkan rupiah secara asli guys gua kalahari sign out see you on the next video